Anda masih menyaksikan apa kabar Indonesia Siang? Pemirsa seorang pemuda diamankan warga usai diduga hendak menyerang seorang imam musola dengan menggunakan pisau di kawasan Condet, Kramatjati, Jakarta Timur. Diduga pelaku dekat melakukan aksinya lantaran terganggu dengan suara yang keluar dari tua musola. Sejumlah warga berupaya mengamankan seorang pemuda yang diduga hendak melakukan penyerangan terhadap seorang imam musola di kawasan Condet, Kramatjati, Jakarta Timur, Jumat malam. Insiden bermula saat korban yang merupakan imam musola Baitul Huda baru saja memimpin ibadah sholat isya. Korban yang beranjak keluar musola dengan menggunakan sepeda motornya tiba-tiba dihadang oleh seorang pemuda yang membawa pisau. Merasa hendak diserang, korban pun berupaya menangkis pisau yang dibawa oleh pemuda tersebut hingga membuat korban sempat terjatuh dan tertimpa sepeda motornya. Saksi mata di lokasi kejadian menyebut tak mengenal sosok pemuda yang diduga hendak melakukan aksi penyerangan terhadap imam musola tersebut. Diduga pelaku nekat melakukan aksinya lantaran terganggu dengan suara yang keluar dari toa musola. Motifnya kalau dari desas-desus yang berada di warga sini dia itu kurang suka mendengar suara biasanya kan kalau di sini ada maghrib itu selalu baca rotib mungkin dia kurang suka mendengar suara spekkan dari keluar merasa terganggu atau gimana ya yang berada di masyarakat seperti itu. Guna kepentingan pemeriksaan pemuda tersebut beserta korban langsung diamankan ke Polsek Ramadjati, Jakarta Timur. Dari Jakarta, Haikal Pandya, TV One, menggabarkan.